Halo para penggemar dan pencinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan seleksi mandiri UNER tahun 2022. Ini merupakan bagian yang kedua, soal nomor satu, sebuah satelit mendeteksi dua pesawat A dan B yang melintas di bawahnya yang bergerak saling menekat, seperti yang ditunjukkan gambar. Jika pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan tetap, masing-masing 400 km per jam dan 200 km per jam, maka dua pesawat itu akan bertabrakan pada menit keberapa. Nah, perhatikan jarak kedua pesawat sebelum bertabrakan itu adalah 120 km. Kok bisa? Ya, karena ini sudutnya 60 derajat ya. Kalau kita tarik begini, maka jadi segitiga sama sisi ini. Kalau ini 120, ini 120, ini sudutnya 60, ini 60 juga pasti, ini 60 ya. Jadi kalau begitu sama sisi, sehingga jarak dua pesawat ini adalah 120 km. Nah, pesawat A itu akan bergerak ke kanan, pesawat B bergerak ke kiri, nanti bisa bertabrakan, bertemu pada satu titik. Berarti nanti jarak yang ditempuh A ditambah dengan jarak yang ditempuh B itu harus sama dengan S, yaitu 120 km. Nah, karena gerakan kedua pesawat itu tidak dipercepat, berarti kasusnya adalah GLB ya. Kalau GLB berarti SA itu VA kali T, SB itu VP kali T, sama dengan S. Nah, ini bisa kita keluarkan T-nya, VA plus VP kali T sama dengan S. Berarti kalau begitu VA-nya dimasukkan 400, VP-nya 200, S-nya adalah 120 km. Nah, akhirnya saya dapatkan 600T sama dengan 120, berarti T-nya sama dengan 1 per 5 jam. Ini sama saja dengan 12 menit, karena 1 jam 60 menit. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Soal berikut nomor 2, benda bergerak lurus panjang sumu E. Grafik hubungan antara jarak E dan waktu T ditunjukkan seperti tampak pada gambar. Besar laju rata-rata benda dalam selang waktu T0 sekon hingga T20 sekon adalah berapa? Nah, kita jawab ya. Pada T0, posisinya di S sama dengan 0. Anggap saja di pangkal koordinat, begitu ya. Pada T20 sekon, nah benda ini berposisi pada 400 meter dari pangkal koordinat. Nah, kalau kita baca di sini, pada 4 sekon dia menempuh jarak 120 meter. Terus kemudian dia berhenti, ya. Ini karena posisinya tidak berubah, berarti berhenti. Terus kemudian melanjutkan perjalanan sampai di T20. Ini jarak yang ditempuh adalah 400 meter. Jadi kalau begitu jarak total yang ditempuh 400, ya. Padahal laju rata-rata itu dirumuskan S total dibagi dengan waktu tempuh total. Jadi S totalnya 400 dibagi dengan waktu tempuh total adalah 20. Berarti kalau begitu laju rata-ratanya itu adalah 20 meter per sekon. Ini bisa ditulis 72 kilometer per jam. Jadi jawabannya adalah E. Nomor tiga, sebab perahu menyeberangi sungai dengan laju tetap 10 meter per sekon relatif terhadap orang yang berdiri di tepi sungai seperti ditunjukkan gambar. Jika arus sungai pada saat itu memiliki laju 5 meter per sekon dan lebar sungai 120 meter, maka perahu akan sampai diseberang dalam waktu berapa. Nah, ini maksudnya perahunya, ya. Oke. Nah, coba kita jawab. Nah, caranya kita uraikan saja kecepatan perahu yang miring terhadap arus 120 derajat. Ini kita uraikan menjadi VPE ke arah sungguh E, VPE ke arah sungguh Y. Sedangkan lebarnya sungai, saya namakan Y, 150 meter. Nah, kalau ini 120, berarti sebelahnya adalah 60 derajat karena ini pelurusnya. Nah, sehingga saya bisa mencari VP karah Y, VP karah Y itu adalah VP sin 60, karena yang VPE itu VP cos 60. Nah, VP-nya adalah 10, sin 60 setengah akar 3. Akhirnya kita dapatkan VP karah Y adalah 5 akar 3 meter per sekon. Jadi kita memanfaatkan komponen kecepatan perahu yang karah Y untuk mencari waktunya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya Y, jarak ke arah vertikal, dalam sumbu X dan Y ini ya. Nah, jarak ke arah vertikal tidak lain adalah lebarnya sungai, 150 yang ditempuh. Nah, sedangkan kecepatan yang ke arah sumbu Y, ke arah vertikal adalah VPE. Jadi, VPE dikalikan T. Kalau Y, VPE kali T. Kalau X, VPX kali T. Nah, Y-nya sudah diketahui kan, 150 meter. Ini adalah lebar sungai. VPE 5 akar 3, ya. Jadi kali T, akhirnya T-nya dapat 30 per akar 3 atau 10 akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,73. Jadi kalau saya kalikan, ya 17,3 sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4, si Budi mengendarai mobil pada lintasan garis lurus, mula-mula dengan laju V seperti ditunjukkan gambar. Lintasan A dan B ditempuh dengan percepatan A. Sedangkan pada lintasan B ke C, mobil diperlambat dengan perlambatan A. Dan akhirnya mobil berhenti di titik C. Jika BC itu sama dengan K kali AB dan K-nya lebih besar dari 1, maka kecepatan maksimum yang pernah dicapai selama perjalanan berlangsung adalah berapa. Jadi mobil ini mula-mula kecepatannya V di titik A. Kemudian dipercepat menuju titik B. Setelah di titik B mencapai kecepatan paling tinggi, kemudian diperlambat hingga berhenti di titik C. Jadi kalau ditanyakan kecepatan maksimum yang pernah dicapai, itu berarti kecepatan di titik B yang dicari. Nah oke, kita jawab ya. Anggaplah jarak A ke B itu adalah S1, sedangkan jarak B ke C itu adalah S2. Jadi di sini berarti S2 sama dengan K kali S1. Jadi BC saya ganti S2, sedangkan AB saya ganti S1 ya. Jadi S2 sama dengan K kali S1. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, kita lihat gerakan dari A ke B ini adalah GLBB. Nah, kecepatan di B di kuadrat itu harus sama dengan V kuadrat plus 2AS. Ingat saja rumus VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Ini adalah rumus GLBB. Nah, oke, karena cara yang ditempu S1, ya berarti kita pakai S1 di sininya 2AS1. Nah, kita bisa merubah persamaan ini menjadi 2AS1. Itu sama dengan VB kuadrat minus V kuadrat. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Sekarang kita lihat gerakan dari B ke C. Oke, jadi nanti berlaku VC kuadrat itu sama dengan VB kuadrat minus 2AS2. Karena ini diperlambat ya, menempu cara S2. Makanya di sini S2. Nah, sekarang ini VC-nya kan 0 ya. Jadi VC 0, 0 kuadrat sama dengan VB kuadrat minus 2AS2. Nah, sehingga VB kuadratnya itu adalah 2AS2. Nah, atau saya tulis VB kuadrat sama dengan 2AS2 itu adalah KS1. Ya kan? S2 itu KS1. Sehingga VB kuadrat saya bisa tulis K kali 2AS1. Nah, sekarang kita masukkan di sini ya 2AS1-nya. Itu kan kita sudah dapat dari persamaan yang kedua. Ini ya, 2AS1-nya adalah VB kuadrat minus V kuadrat. Gitu kan ya? Saya masukkan sini. Saya substitusi. Nah, sehingga ini ya C-nya VB kuadrat sama dengan... Ini K-nya dikalikan ke dalam aja. KVB kuadrat minus KV kuadrat. Nah, akhirnya saya dapatkan KV kuadrat sama dengan KVB kuadrat dikurangi VB kuadrat. Setelah saya pindahkan ruasnya. Nah, ini akhirnya saya dapat KV kuadrat sama dengan K-1 dikalikan VB kuadrat. Nah, jadi VB kuadratnya sama dengan K per K-1 kali V kuadrat. Jadi kalau VB dicari, berarti diakar aja. Berarti ruas kiri diakar VB, ruas kanan diakar. Jadinya akar K per dalam kurung K-1 dikalikan dengan V. Jadi inilah kecepatan di B yang dicari. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terima kasih telah menonton!